Penunjukan bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaesang Pangarap sebagai Ketua Umum PSI mulai membuat panas suhu politik tanah air. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan Mohaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku mewaspadai manuver politik yang dilakukan suami Erina Gudono itu. Sebab Cak Imin menuding ada peran Presiden Jokowi Dodo dibalik dipilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI. Kaesang pun bereaksi dan mengaku bingung dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Menurutnya, tak ada yang patut diwaspadai dari dirinya dan juga PSI. Kaesang lantas menyinggung perolehan suara PSI pada pemilu 2023 lalu yang hanya berkisar di angka 1% hingga partai berlogo mawar merah itu gagal masuk DPR RI. Di sisi lain, PKB yang dinahkodai Cak Imin berhasil meraih 9,27% suara yang membawanya melenggang mulus ke Parlemen Senayat. Ia pun membantah ada sosok Presiden Jokowi yang mengatur skenario dirinya menjabat jadi Ketua Umum PSI. Kaesang juga membantah ada kuasa Presiden Jokowi yang bermain dalam strategi pemenangan PSI di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!